Profil Anji, musisi yang ditangkap polisi karena dugaan narkoba, sempat ragu terjun ke dunia musik. Berikut ini profil Anji atau Erdian Aji Prihartanto, penyanyi yang ditangkap polisi karena kasus narkoba. Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap artis berinisialan karena dugaan narkoba. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Artis berinisialan itu ternyata adalah Anji. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Pombes Adi Wibu. Dalam rilis sebelumnya, artisan ditangkap pada Jumat, tanggal 11 Juli 2021 di daerah Cibugut. Polisi menyatakan masih melakukan pemeriksaan terhadap Anji. Pemeriksaan masih dilakukan secara intensif oleh unit 1 narkoba Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan kanit AKP Heri Gasgari, kata kasat reser-serse narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Ronaldo Maradona Siregar. Anji lahir di Jakara, tanggal 5 Oktober tahun 1979. Ia merupakan anak kedua dari tiga berasudara. Sejak kecil, Anji telah memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi. Bakatnya di dunia musik terlihat saat ia duduk di kelas 4 SD. Saat itu, ia menyanyikan lagu bintang kejora di sebuah pentas di sekolahnya. Ternyata pada saat itu ia mendapat sambutan dan respon yang positif dari teman-teman dan guru-gurunya saat itu. Saat masuk di bangku SMP, ia sempat membentuk sebuah grup band dengan teman-temannya. Tapi saat itu ia melihat ada seorang teman band yang terjerumus dan terkena kasus narkoba dan teman-teman band yang lain pun jadi mendapat dampak negatifnya. Hingga pada saat itu Anji sempat ragu untuk melanjutkan keinginannya dalam mengembangkan bakatnya di dunia musik ini. Bahkan saat masuk SMA ia sempat memutuskan untuk berhenti bermain musik sama sekali. Hingga ia sempat mengalihkan hobinya ini ke dunia otomotif. Tapi akhirnya ia merasa bosan dan mulai menyadari bahwa musik merupakan minat utamanya. Saat berkuliah di Fakultas Sastra China di Universitas Indonesia, ia mulai memasuki dunia band kembali. Di tahun 1998, ia membentuk sebuah grup band yang bernama Yuk Vou bersama teman-temannya. Anji pun saat itu berada di posisi sebagai basis. Setelah itu ia pun mulai diundang untuk menjadi pengisi acara di dalam beberapa event. Dan dari situlah mulai banyak band yang tertarik untuk mengajaknya bergabung. Di antaranya yaitu adalah band seperti Klinik Fang, Vintage, serta Rock Motif. Ia pun bergabung dengan Klinik Fang sambil saat itu ia mengelola studio band milik keluarganya, yang diberi nama Klinik Studio. Klinik Fang pun berhasil lolos di dalam sebuah kompetisi dan akhirnya dapat rekaman tiga lagu dalam albumnya yang berjudul Imperium E, 2002. Melihat bakat anaknya yang mulai berkembang di dunia musik, sang ibu, Siti Sundari sangat mendukung bakat yang dimiliki oleh Anji. Tak tanggung-tanggung ibunya rela mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah untuk mendukung bakat anaknya ini. Bahkan ibunya sempat meminjam uang hanya demi untuk dijadikan modal oleh Anji supaya dapat menjadi seorang musisi. Anji ternyata juga pernah mengalami kegagalan di dalam sebuah ajang pencarian bakat, yaitu Indonesian Idol Season 1 pada tahun 2004. Ia gagal pada babak 76 besar dan tak bisa melanjutkan ke babak spektakuler. Namun meskipun gagal di dalam Indonesian Idol, Anji tetap melanjutkan bakat bermusiknya ini bersama band bentukannya sendiri yang diberi nama mentol. Kemudian ia bertemu Robert, seorang manajer dari band Flow, yang mana merupakan cikal bakal dari drive band yang telah membesarkan namanya ini. Anji pun ditawari untuk menggantikan Avan sebagai vokalis pada band tersebut di tahun 2005. Pada saat itu juga band tersebut berganti nama menjadi Drive, dan Anji resmi menjadi vokalis band Drive ini. Sejak saat itu band ini mulai tampil dari panggung ke panggung dan mulai aktif untuk menawarkan demonya ke berbagai label musik. Di tahun 2007, Drive pun secara resmi diproduserin oleh salah satu musisi kenamaan Indonesia pada waktu itu, yaitu Piu Padi. Kemudian setelah itu Drive merilis album pertamanya yang berjudul Esok Lebih Baik dan salah satu singlenya yang menjadi hits pada waktu itu adalah Bersama Bintang. Semenjak saat itulah Drive mulai dikenal oleh masyarakat luas. Namun karena ada beberapa konflik internal yang terjadi dalam band Drive, Anji memutuskan untuk mundur dari band tersebut. Ia secara resmi mengundurkan diri dari Drive pada bulan Mei tahun 2011. Semenjak itu ia pun berfokus untuk mulai bersolo karir. Di tahun yang sama ia juga mengeluarkan album solo pertamanya yang berjudul Luar Biasa. Anji mulai menggunakan nama Anji Manji semenjak April tahun 2015. Dan ia telah resmi meninggalkan nama Drive yang selama ini telah membesarkan dirinya. Nama Manji ini sebenarnya merupakan sebuah panggilan dari anak-anak Wina kepada dirinya. Yaitu asalnya dari kata Om Anji yang akhirnya dihilangkan guru konya dan menjadi Manji. Manji sendiri juga seolah-olah menggambarkan dirinya yang bertransformasi menjadi seorang pribadi yang baru. Jika dulu saat masih menggunakan nama Anji Drive ia kerap kali menulis dan membawakan lagu yang bertemakan putus ataupun sedih. Kini dengan Anji Manji ia ingin membawakan lagu yang bernuansa lebih positif. Anji juga pernah memperoleh beberapa penghargaan. Seperti pada Anugerah Planet Musik Singapura dan Dan Di Celebrita Award Indonesia 2016. Terima kasih telah menonton!